Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa youtuber dimanapun ada berada Jumpa lagi dengan saya Heriqbal di channel youtube Heriqbal Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dashboard energy monitoring system Salah satu kegunaan daripada dashboard energy monitoring system ini adalah Untuk memonitor atau memantau pemakaian jumlahan listrik dalam sebuah proses Jadi kalau kita ada di sebuah factory Disini banyak equipment-equipment yang digunakan untuk menghasilkan sebuah barang jadi atau barang hasil produksi kita Salah seperti mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4, mesin 5 Dan umumnya setiap mesin itu kita pasangkan yang namanya power meter Tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui jumlah pemakaian listrik daripada alat tersebut Dengan kita mengetahui jumlah pemakaian listrik tersebut Maka otomatis kita bisa mengetahui berapa biaya yang kita harus gunakan untuk memproses produksi dari barang yang kita buat Jadi hasilnya namanya itu adalah beban langsung Jadi mempengaruhi daripada HPP Singkat cerita berarti untuk itu kita butuh yang namanya data logger Dan untuk menggunakan data logger kita akan menggunakan not read sebagai mesin poolingnya Lalu hasil poolingnya disimpan ke database dalam hal ini kita menggunakan mysql Jadi proses pertama adalah kita harus tahu dulu address-address yang dimiliki oleh tiap power meter Contohnya seperti ini kita bisa lihat disini adalah address-address yang digunakan untuk yang terkait dengan equipment tersebut Contohnya seperti ini kalau untuk power kita bisa menggunakan berapa jumlah watt dan sebagainya Disini banyak Jadi kita ambil informasi yang terkait dengan biaya Contohnya Active power, import dan sebagainya Jadi dengan kita mengetahui mengambil data tersebut Berarti kita memiliki sebuah informasi tentang biaya yang akan dikeluar Untuk itu proses pembuatannya adalah pertama-tama kita membuat database dulu Karena kan proses itu disimpan ke database Berarti kita harus install dulu Lalu kita bikin databasenya Nah kalau kita menggunakan hynet Automatically database-nya sudah dibentuk Dan datanya disimpan dalam namanya tag log Jadi kita punya tabel namanya tag log Tag logger Dan ini datanya bisa kita lihat disini ya Kalau kita lihat di database Maka jumlah row-nya sudah 50.000 Ya kan Nah ini kita bisa lihat Kalau kita goles Ini jam 20.05 Kalau kita refresh Maka 25.40 Kita refresh lagi Jam 24 Jadi Dia akan terus dan terus bertambah Tentu saja ini berakibat pada performance query Ya dong Dengan data terus disimpan Seperti ini Setiap detik ya Maka otomatik Performance query-nya akan menjadi makin melambat Untuk itu mengatasinya Dengan cara kita membuat Index Jadi untuk membuat itu banyak sekali Index-nya Ada yang ID Ada yang menghasilkan ID Ada date time Ada data value Ada post to server FID Kombinasi Dan sebagainya Tujuannya apa dengan adanya banyak ini Adalah untuk mempermudah Bagaimana data yang kita butuhkan Lebih cepat Yang kedua Kita menggunakan Yang namanya View Jadi kalau Bikin view itu Namanya Create new View Tujuannya adalah Supaya kita bisa Mendapatkan informasi Lebih cepat Contohnya Kita pengen tahu Last lock Berarti Dia akan menampilkan Data terakhir Dari masing-masing Record ID Ini kalau ID Ini dilambangkan Dengan mesin Jadi Ini ID 1 2 3 4 5 Namanya ID Di table-nya Lalu Terakhir kapan Update-nya Kita bisa lihat Berubah-rubah terus Kita F5 Jadi kita bisa tahu Last Padahal datanya Segini banyak Kita bisa lihat Berapa jumlah Record Yang saat ini Terjadi Adalah 50.000 Ini kita bisa Refresh Refresh Nah Kalau kita mencarinya Langsung dari Table ini Selalu lama Makanya kita Membuat Namanya Table Last lock Last lock Adalah Table terakhir Record terakhir Daripada ID tersebut Yang kedua Kita juga Ada Bikin Table of the Summary Artinya Summary itu Untuk ID 1 Sudah berapa Record Yang terhikam Maksimumnya Kapan Anggap berapa Berapa Nilai Maksimumnya Berapa Nilai Minimumnya Dan upgrade Cuman ini Adalah Dalam Record tersebut Jadi dalam Table tag lock Ini Kita Bisa Mendapatkan Informasi ini Lalu kita Juga bisa Cari Namanya View modus Juga banyak Ya Ada view summary Dan view today Juga beda lagi Jadi kalau ini Today Adalah Pada hari ini View today Modus Dan view top Banyak View Termlock View Harley Nah ini view Harley Jadi tujuannya adalah Semua data Ditampilkan Nah untuk Membuat ini Kira-kira Kita harus Membuat Seperti Ini ya Select Blah-blah-blah Dan perhatikan Kita menggunakan Force Index Tanpa Force Index Maka akan sulit Mengquery data Yang jumlahnya Sudah Kerasusan Padahal ini baru Satu hari Kita bisa lihat Berapa summary Nah ini Dari jam 8 pagi Sampai Jam 8 malam Berarti 12 jam Sudah ada Sampai 20 ribu Berarti Kebayang Kalau misalnya Datanya Bisa sampai Bulanan Atau tahunan Makanya Untuk itu Pemakaian Daripada Indexing Itu adalah Hal yang Sangat penting Yang kedua Pemakaian View Juga adalah Hal yang Sangat penting Nah bagaimana Proses ini Data ini Bisa ada disini Itu dilakukan Oleh Notread Jadi Notread Menerima Data Dari Mesin ini Dari PowerMeter ini Lalu Data yang Diterima oleh Notread Dari Mesin PowerMeter ini Disimpan Kedalam Database Cara Menyimpannya Sangat mudah Kita bisa Lihat Perhatikan Pertama-tama Yang kita Butuhkan ID Jadi kita Bisa Saya copy Aja ya Biar jelas Notread Oke Nah ini Kalau kita Paste Format View Word Web Nah ini Insert Taglog Berarti Insert Kento Table Taglog Taglog Adalah Nama Table Yang ada Di MyRDB Atau MySQL Lalu disini Ada Urtannya Jadi gini ID The Time Data Value Post Server Ini sesuai Dengan Format Yang ini ID Time Data Value Post Server Jadi Si notread Akan Menyimpan Record By Record Setiap Kali Terjadi Perubahan Kita bisa Lihat disini Last Terus Berubah Jadi setiap Kali Ada Perubahan Dia akan Melakukan Proses Ini Dimana ID Itu Merupakan Sebuah Variable Lihat Sebuah Variable Dan OPC Kita bisa Lihat disini Datanya ID Kita Bikin Initial Disini OPC Berarti Sebuah Variable Yang kita Ambil Dari Message Pilot Dan Date Date Itu Sangat Spesial Karena Kita Format Daripada Tabel Yang Ada Di Ini Menggunakan Di Time 6 Point Artinya Kita Menangkap Sampai Ke Microsecond Untuk Itu Kita harus Perhatikan Kita Bikin Get full Year Get full Moon Get Dead Get Hour Get Minutes Get Second Dan Get Microsecond Jadi Kita Bisa Membayang Bahwa Proses Yang Kita Lakukan Untuk Menyimpan Ini Menyampai Sampai Microsecond Untuk Itu Di Nol Kita Bisa Perhatikan Date Sama Dengan Ini Jadi Kalau Hasil Query Itu Bisa Kelihatan Untuk Date Menjadi Seperti 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 Inilah Nih Nah ini Nanti Jatuhnya Nih Oke Selanjutnya Ketika Data Sudah Berhasil Kita Buat Maka Variable Yang Insert Ini Masuk Kedalam Message Topic Jadi Bukan Palette Message Topic Lalu Dikirim Kesini Untuk Di Eksekusi Hasilnya Kita Bisa Lihat Di Database Yang Terus Terambah Dan Terus Terambah Terus Terambah 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 Lihat Tambah Lagi Ini Adalah Proses Daripada Logging Data Masing Masing Device Masuk Kesini Dibaca Lalu Disimpan Ke Database Lalu Bagaimana Cara Membacanya Kita Menggunakan Yang Namanya Reserver Jadi Disini Kita Bikin Get Recap Kita Coba 1 2 7 8 Get Recap Oke Namanya Orecap Saja Nah Season Kita Bisa Lihat Ada Pun Formatnya Seperti Ini Kalau Kita Proses Maka Kita Bisa Lihat The Time The Time The Time Query Ini Gunanya Untuk Menghitung Karena Disini Kalau Kita Lihat Query Nya Adalah Kita Mencari Select Nah Ini Agak Rumit Kita Lihat Disini Query Nya Seperti Ini Teman Select Select Bitung From Select Nah Ini Selected Time Work By D Time S Select Bitung Jadi Sudah Select Select Lagi Mesin 2 Select S Mesin 3 4 5 Yang Memang Agak Rumit Kenapa Karena Kita Mencari Kita Bisa Melakukan Ini Karena Kita Membutuhkan Order By Tanggal Yang Aski Jadi Gini Maksudnya Kalau Kita Lihat Ini kan Tanggal Jam 8 Ini Jam 2 Artinya Urtannya Urtan Tanggal Kita Ingin Mengambil Query Ini Adalah Kita Ingin Mendapatkan Data Jadi Kalau Kita Lihat Di View Select Bintang View Hurley Kita Lihat View Hurley Ini View Hurley Kita Perhatikan Disini Ada View Hurley Berarti Kita Ingin Query Dari View Hurley Ini Mari Kita Bikin Tanpa Ada Ini Kita Langsung Aja Select Bintang Group By Dim Selanjut Oke Kita Lakukan Query Disini Kita Execute Maka Urutannya Adalah Jam 8 Jam 7 Jam 6 Begini Artinya Nanti Jalannya Mundur Sedangkan Kalau Kita Menggunakan Query Seperti Ini Kita Kita Dikin Lagi Query Untuk Kita Execute Oke Maka Urutannya Dari Jam 1 Jam 2 Perhatikan Perbedaannya Jadi Bagaimana Kita Ingin Mengurutkan Supaya Jam 1 Di Atas Jam 8 Di Bawah Maka Kita Menggunakan Sistem Seperti Ini Jadi Select Bintang From Select Jadi Select Di Dalam Select Supaya Urutannya Bisa Jam 1 Dulu Karena Kalau Kita Menangkan Query Seperti Ini Urutannya Adalah Yang Paling Baru Ya Paling Baru Baru Yang Ini Tapi Kalau Kita Menggunakan Lain Misalnya Kita Menggunakan Yang Seperti Itu Maka Urutannya Yang Lama Dulu Di Atas Baru Yang Baru Di Makanya Kita Menggunakan Select Bintang From Select Sehingga Hasilnya Kalau Kita Jalankan Recap Disini Seperti Selanjutnya Selain Itu Kita Juga Punya Query Last Lock Nah Ini Last Lock Seperti Ini Cara Mau Manggil Nya Adalah Lama Last Kita Panggil Last Ini Kalau Kita Lihat Semasa Suka Pemata Setan Atau Tentang Suka Ini adalah data dari yang namanya last lock. Select the time from value last lock. Seperti ini. Nah, ini adalah last data dari tiap ID mesin. Jadi, mesin itu ID-nya berapa. Lebih seperti itu. Jadi, mungkin biar lebih mudah lagi. Kalau kita membuat sebuah produk di pabrik, maka dia menggunakan perangkat atau equipment. Equipment itu membutuhkan listrik. Sehingga, kita harus mengetahui berapa biaya konsumsi pemakaian listrik supaya kita bisa menghitung beban langsung dari barang yang kita produksi. Karena listrik itu termasuk beban langsung. Seperti bahan baku dan sebagainya. Kalau beban tak langsung, kan ada juga ya. Gaji, telepon, dan sebagainya. Nah, beban langsung atas konsumsi listrik ini harus kita ketahui supaya kita bisa menghitung minimal harga pokoknya berapa. Untuk itu, kita menggunakan sebuah alat yang namanya power meter. Lalu, power meter ini dihubungkan dengan sebuah mini PC gitu ya untuk menjalankan not-read. Fungsi not-read ini adalah sebagai data logger. Untuk itu, kita harus tahu masing-masing power meter itu adresnya berapa untuk mendapatkan nilai yang kita mau misalnya kita mau ini, ada aktif energi dan sebagainya. Jadi, kita tinggal panggil adresnya saja. Sehingga, hasilnya dilakukan oleh not-read untuk proses penyimpanan data. Nah, caranya ia menggunakan insert into. Jadi, kalau kita lihat di HD database ini maka yang namanya tag log itu dia berubah-ubah terus. Kita bisa lihat tiap detik nambah saya refresh ya last refresh lagi last perhatikan recordnya jadi terus bertambah untuk itu table ini harus diindeks supaya process query yang dilakukan bisa cepat. Yang kedua kita harus bikin table view supaya kita bisa juga mendapatkan informasi lebih cepat. Contohnya adalah kita punya view last log ini view last log dengan adanya view last log ini kita bisa mengetahui data terakhir itu pada database berapa kita bisa F5 ya dia berubah-ubah terus sesuai dengan hasil proses ini data yang sudah dimasukkan ke database maka kita harus olah kan kita mau tampilin menjadi sebuah dashboard untuk itu kita membutuhkan yang namanya JSON rest jadi kita ingin tahu recap seperti ini atau last seperti ini proses pembuatan daripada ini membuat HTTP rest server ini sangat mudah kita tinggal panggil get atau ini get lalu kita bikin query nya kita bikin query nya lalu kita posting ke database database supaya database menaksukkan itu hasilnya dibuat JSON oke hasilnya dijadikan JSON lalu di publish lalu respon 200 udah gitu doang jangan lupa header nya application JSON sehingga kita bisa lihat seperti ini seperti ini kalau kita JSON formata seperti ini jadi data yang dibuat oleh not write kalau kita proses jadinya kayak gini id id seperti itu nah ini kita harus perhatikan ya kalau apa sih gimana maksudnya kita bisa lihat disini oke kita lihat ya nah disini pertama-tama kita bikin variable variable out ya buat apa sih out ini semacam kayak array gitu loh untuk menyimpan data yang yang kita baca dari query tadi hasilnya itu jadi disini mula-mula n 0 terus x itu adalah jumlah record ya message pilot link itu adalah jumlah record hasil query tadi jadi kalau misalnya kita eksekusi nih yang last log tadi ini kan kalau kita eksekusi maka ada 1 2 3 4 dan sebagainya nah inilah yang disebut dengan message pilot link lalu kita mulai dari 0 sampai habis ya kita baca kita bikin JSON kayak gini ya variable rest data lalu kita bikin rest data time sama dengan ini rest data mesin lalu hasil rest data itu lalu kita push ke out sehingga jadinya kayak gini jadinya seperti ini kita bikin JSON notify string 5 out gitu sehingga kita kita validasi ya oke gak ada masalah jadi nah sekarang siapa yang mau memanggil untuk ini maka kita menggunakan hnet live panel karena hnet live panel itu adalah rest client juga untuk itu kita coba jalankan hnet live panel hnet live panel kita jalankan nah ini contoh hnet live panel jadi kita punya masing-masing pertama-tama kita bikin dulu ya layoutnya biasa ini layout merah kuning dan sebagainya lalu kita masukin nah kita contohnya untuk itu saya untuk memanggil maka kita menggunakan namanya rest client ini jadi localhost atau 180 lalu API nya apa API nya ini kita jadikan data chart maka kita bisa lihat disini ya datanya yang dari not rest kita refresh ini kalau kita refresh seperti ini kelihatan 1,2,3 dan seterusnya nah ini akan dijadikan chart jadi 1,2,3,4,5 ini kita jadikan chart dengan tipe chart nya adalah bentuknya bar karena di aneta panel itu ada 3 tipe yaitu tipe line bar dan area untuk itu kita menggunakan tipe bar nah kalau kita jalankan hasilnya seperti ini dia memanggil not rest lalu menampilkan data seperti ini ini adalah data dari not rest yang dipanggil terus atau di refresh setiap 5 detik sekali sedangkan untuk view last datanya kita menggunakan manggil api last last ini yang kita buat di not rest yang hasilnya seperti ini tujuannya adalah untuk menampilkan data ini data terakhir daripada masing-masing yang kita butuhin lalu kita taruh di variable yang namanya IMS sehingga pada saat pembuatan tag nya kita tinggal melingkan lewat formula expression mtag 1 adalah IMS 001 003 artinya dia ada di record pertama di kolom ketiga jadi kalau kita lihat kolom ketiga itu apa nah ini kita bisa lihat kolom ketiga ini kolom 1 kolom 2 ketiga jadi ini ada 1 ada 2 ada 3 ada 4 ada 5 dan ada 6 data yang mau diambil 6 misalnya contohnya ini kita mau manggil data yang 6 berarti disini manggilnya EMS EMS 06 003 ini lebih jelas ini 006 nomor record 003 kolomnya begitu jadi kalau kita punya 7 berarti 007 03 123 6 006 003 kalau ini berarti 005 003 123 oke lalu kalau kita jalankan maka aplikasi ini akan memanggil notread get ini restful lalu menampilkannya ke livepanel nah disini ada yang menarik bahwa livepanel itu memiliki yang namanya event jadi kita bisa lihat eventnya disini nah jika datanya minus di bawah 41 maka dia akan merubah warnanya merah jadi hijau kalau 81 sampai 80 maka warnanya kuning gitu ya kita bisa melakukan perubahan dengan cara seperti ini kita bisa melakukan perubahan dengan cara seperti ini jadi kita bisa merubah dari hijau merah jadi hijau atau kuning jadi hijau itu yang bisa dilakukan oleh livepanel asal kita menu ini adalah change color change color sehingga kalau kita running ini merah semua lalu dibaca nah kalau kuning 40 sampai 80 40 ke bawah warnanya hijau 80 ke atas warnanya merah seperti itu nah kalau ini 0 kita bisa lihat 0 dia warnanya merah ini warnanya hijau oke saya rasa cukup mudah ya untuk memahami sekarang dengan adanya ini kita bisa mengetahui pemakaian energi dari jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 dan seterusnya lalu kalau kita mau melihat data ini kita di livepanel kita bikin pop up pop up nya sangat mudah jadi kita bikin catnya ini cat 1 kita hanya panggil tag nah kalau kita namakan panelnya dengan nama cat maka automatically ya dia bisa kita seperti ini seperti ini ini jadi kayak gini jadi kalau misalnya kita menggunakan ini kayak gini kita bisa lakukan ini kita bisa average kayak gitu loh kita bisa average dan kita bisa average jadi beda ya nah ini datanya kita bisa tahu state nya dari jam berapa sampai jam berapa sudah berapa banyak bahkan kita juga bisa lihat di table table ini kita kalau mau data lock juga bisa kita lihat ini adalah data yang disimpan oleh si not read kita bisa lihat kalau kita lihat ini paling kecil jam 1 ya yang paling tinggi jam 10 oke jadi kita punya data seperti ini dan ini semua 100% lewat modul rest client jadi hasilnya proses data logging oleh not read ini lalu dipanggil oleh live panel dengan menggunakan rest client jadi untuk itu kita harus bikin dulu di not read nya seperti ini get get recap get last gitu kita panggil query nya lalu kita jalankan ke database hasilnya kita bikin kejadian caranya seperti ini pertama-tama kita bikin objek yang keren ini untuk write dan seperti ini maka kita tinggal seperti ini hasilnya akan jadi seperti JSON ya beginilah cara mengkonversi dari database dari database ini dari tablet ini menjadi JSON ini begini contoh yang dilakukan oleh not read untuk membuat make it JSON sehingga kita bisa lihat recap kita bisa lihat last nah kedua rest server ini service ini lalu dipanggil oleh internet live panel caranya gimana ya live panel punya rest client kita tinggal bikin view how we love dan view less kita bisa lihat disini seperti ini kita bikin cat dan ini view less data class data disave to variable kalau ini enggak kalau ini disimpan sehingga untuk menyambungkannya kita tinggal pasukin ke formula expression seperti itu dimana 001 ini menekan row nya 003 adalah kolom 002 berarti ini kolom yang kedua untuk kita bisa lihat disini ini maksudnya 001 002 001 002 003 004 berarti maksimum 999 sedangkan 003 itu maksudnya yang kolom 123 kita bisa lihat sekarang last atau recap kemudian datanya itu sama kita tampilkan ke live panel dalam bentuk dashboard seperti ini sehingga kita bisa lihat today today energy consumption nya seperti apa atau mau kita tampilkan dalam bentuk this hour untuk mesin dan setiap kita mau recap atau kita mau export kita tinggal export kita save atau preview seperti ini oke saya rasa cukup demikian penjelasan saya mengenai bagaimana kita membuat sebuah dashboard untuk energy monitoring system mudah-mudahan penjelasan saya cukup bisa dimengerti terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di selamat datang is changing and for those powering it the future has never been so uncertain markets are decentralizing and cyber attacks are evolving every day But what if the risks, the uncertainty, was now something you could control? In the control room, the unexpected can occur at any time. So you must be ready to respond immediately to every alert or plant situation. With the evolution of the Siemens Power Plant Automation T3000 DCS and the latest upgrade, you can detect disruptions and attacks the moment they occur. Receiving step-by-step guidance when you need it, how you need it, to keep your plant running smoothly. Intuitive. Intelligent. Unrivaled in performance and security. The latest Siemens T3000 DCS upgrade provides critical must-haves, such as embedded cybersecurity and anomaly detection, while also delivering endless continuity with online patches and upgrades for uninterrupted availability. Innovative hardware and software capabilities improve flexibility for increased dispatching and revenue potential. Trusted by thousands worldwide. Backed with Siemens' legacy expertise. Shielded by global security teams. And protection for the life cycle of your plant. The latest T3000 upgrades your controls. Upgrade your confidence in the future. Gone are the days of uncertainty. This is the latest Siemens T3000 upgrade. Delivering the power plant of the future, today. We can do our test. We can do it for more information today. We can do it here. We're now going to be released here.